Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman dimanapun berada Apa kabarnya semua Semoga semua dalam keadaan sehat Kembali bersama saya Di Um Azam Daily Vlog Di video kali ini Saya mau membuat sambal kacang Atau peanut sauce Serba guna Yang bisa dipakai untuk sate ayam Sate kambing, batagor Ataupun cilok Kita siapkan Kacang tanah 500 gram Kemudian kacang mete 100 gram Bumbu-bumbunya Adalah Cabai merah 12 biji, cabai hijau 8 biji Kalau tidak suka pedas Bisa diganti atau di skip Kemudian Bawang putih 8 biji, bawang merah 8 biji Daun jeruk 5 biji Sayur 400 cc Asam jawa 2 ruas ibu jari Kemudian gula merah 30 gram Gula pasir 1 sendok makan Dan garam 1 sendok teh Kemudian air 2 liter Pertama kita cuci bersih Kacangnya Kemudian kita tiriskan Kemudian kita sangrai Sekitar 5 sampai 10 menit Karena Setelah dicuci akan berair Jadi kita perlu sangrai dulu Untuk mengurangi Kadar airnya Kemudian kita goreng Dalam minyak panas Dengan api sedang Sambil Diaduk Agar tidak gosong Kacang yang baru kita beli Dari toko Sebaiknya dicuci dulu Karena Akan beda Kalau Langsung digoreng Dengan Dicuci dulu Minyak bekas gorengannya pun Masih Jernih Sampai kecoklatan saja ya Jangan sampai Coklat tua Nanti jadinya gosong Kemudian goreng Sisanya Dan Goreng juga Bumbu-bumbunya Seperti cabai Bawang merah Bawang putih Sampai layu saja Siapkan food Processor Atau blender Kemudian kita Giling Semuanya Cabainya pun Kita giling Bersama Semua Dicampur Sampai Konsistensi Yang diinginkan Pada saat Memblender Bisa kita Tambahkan air Agar mudah Jadi Kalau kita Mau Agak Crunchy Jangan Bisa kita Lihat Jangan terlalu Lama Memblendernya Nah Ini hasilnya Nanti Agak Crunchy Crunchy Sedikit Kemudian Kita Goreng Di sisa Minyak Yang tadi Bekas Goreng Kacang Kita Goreng Sebentar Kita Aduk Aduk Kemudian Kita Masukkan Air Sisanya Tadi Pas Blender Kita Kasih Air Ya Ibu Ibu Ya Karena Kalau Tidak Pakai Air Akan Susah Lembutnya Jadi Sisa Dari 2 Liter Kita Masukkan Kesini Kita Sering Aduk Aduk Agar Tidak Gosong Di bawah Karena Ini Kalau Ditinggal Sebentar Juga Akan Gosong Di bawah Kemudian Kita Masukkan Gula Merah Gula Pasir Dan Garam Garam 2 Sendok Teh Bukan 1 Sendok Teh Masukkan Asam Jawanya Asam Jawa Tanpa Biji Bisa Dilumatkan Dulu Atau Langsung Masukkan Kemudian Aduk Terus Setelah Itu Kita Tes Rasa Apakah Rasanya Sudah Pas Kalau Menurut Saya Sudah Pas Kalau Ibu Ibu Masih Agak Asin Bisa Ditambahkan Garam Bumbu Kacang Sudah Matang Tandanya Minyaknya Sudah Naik Ke Atas Kita Bisa Lihat Berminyak Terima Kasih Atas Kebersama Hari Ini Jangan Lupa Like Comment Share And Subscribe 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 Tidak Tidak Ti Sampai